kemudian yang ketiga adalah stamina jadi kunci juga ini kita gak mungkin dong bisa belajar optimal ketika kita lagi gak fit teman-teman lagi flu kemudian teman-teman lagi jelas gak mungkin untuk bisa menyerap secara maksimal materi yang sedang dipelajari nah kayak gitu kemudian kalau misalkan sakit ya istirahat dulu lah atau seminimal mungkin kalau bisa gak sakit ya gak sakit dengan cara olahraga asupan nutrisinya harus cukup tidur yang jangan terlalu malam bergadangnya dikurangin kemudian hal-hal yang dapat menimbulkan atau berpotensi untuk menyebabkan sebuah penyakit itu datang sebaiknya dikurangi kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus punya strategi ya strategi belajar nah salah satu contoh strategi belajar saya adalah ini tadi yaitu kita membuat menu menu ini kita juga harus konsisten tentunya untuk menjalankan jangan sampai menu ini dibuat tapi teman-teman tidak menepati apa yang sedang atau jadwal yang sudah teman-teman susun sendiri banyak loh apa itu namanya teman-teman itu sudah mengurangi siapa saja yang harus dikejakan itu tulis lah istilahnya apa aja yang harus dikejakan tapi teman-teman sendiri yang melanggar poin-poin yang sudah teman-teman tuliskan itu sangat banyak itu inkonsistensi adalah menjadi salah satu kunci teman-teman akan gagal nanti oke kemudian selanjutnya adalah kemauan nah kemauan ini harus kuat kemauan teman-teman gak bisa dong tanpa ada kemauan untuk ngikuti menu yang teman-teman buat sendiri pasti akan ada aja alasannya untuk bisa belajar seperti ini bisa belajar seperti ini tuh sama halnya kayak orang itu memiliki rencana diet kenapa orang punya rencana diet itu hanya tinggal rencana karena kemauannya gak ada mau saja tapi gak kuat kayak gitu jadi banyak saja alasan untuk dia tidak mengerjakan apa yang sudah dituliskan atau bisa jadi juga teman-teman itu apa itu namanya menunda-nunda ah nanti dulu nanti dulu nanti dulu saya selalu bikin alaman seperti ini kalau waktu jam 2 tidur secapai apapun saya akan berusaha tidur jam 2 misalkan bangun dan memang disitu jatahnya adalah harus belajar karena sehari adalah minimal 6 jam saya belajar maka saya akan tetap bangun kayak gitu nah kemudian di apa itu namanya di strategi adalah pada saat persiapan ini yaitu tentunya ini nanti akan menghasilkan penguasaan materi mulai dari 1, 2, 3, 4 dan 5 disini adalah penguasaan materi setelah materi ini dikuasai selanjutnya setelah penguasaan materi yang perlu disiapkan adalah mental kenapa kok mental ini penting mental ini penentu kalau saya boleh bilang karena nanti IQ saja misalkan pinter matematika pinter silogisme pinter anu ini itu pinter berbandingan kata dan sebagainya TKP TUTWK hafalannya bagus ketika mentalnya saat mengejekkan ini drop IQ ini tidak akan cukup membantu jadi kombinasi ya disini ya untuk kesuksesannya IQ plus mental ini apalagi teman-teman tiba-tiba komputernya nebrok wah itu sudah kemana-mana pikirannya mental ini penting karena ini berkaitan betul dengan fokus dengan kecermatan teman-teman memilih jawaban karena sangat mungkin teman-teman itu sudah tahu jawabannya tapi karena mentalnya lagi gak oke fokusnya kurang harusnya milih A bisa jadi milih B mouse-nya itu atau tangannya itu tidak sinkron dengan apa yang sedang difikirkan oleh teman-teman itu fatal sepilih membunuh nah itu mental yang kedua yang berpengaruh besar adalah selain materi mental itu adalah spiritual nah ini adalah kombinasi yang sangat kiamik materi mental dan spiritual itu harus kita siapkan betul-betul nah di spiritual ini kalau saya boleh sharing ke teman-teman apa yang saya lakukan terkait spiritual jelas adalah doa saya minta doa itu gak kurang-kurang saya minta doa itu kepada satu yang jelas orang tua orang tua kedua kepada istri karena saya untuk berkeluarga itu ya terus yang ketiga karena di kampung saya itu rutin setiap kami semalam jembat lagi itu adalah ada majelis hot milk saya orang dalang tapi saya melakukan ini semua nah itu selain doa kita bisa menambahkan saya tambahkan dengan sholat tahajud kemudian saya tambah dengan sholat hajat nah itu sholat tahajud sholat hajat terus kemudian apa itu namanya sholat duha sholat duha kemudian habis itu apa itu namanya kemudian doa-doa khusus zikir-zikir khusus nah ini kebetulan ada amalan yang sedang saya lakukan waktu itu kalau teman-teman ingin tahu bisa kontak secara pribadi ke saya karena memang tidak bisa diserbakan secara umum nah ini menjadi pentingnya kunci ya yang menurut saya yang bisa membungkus semua persiapan atau ihtiya maksimal kita itu ada di spiritual 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 ini akan berdampak ke mental jadi dia memiliki dampak ke mental dimana ketika spiritual oke mental oke IQ kita juga akan oke nah gitu itu kombinasi yang sangat luar biasa nah kemudian doa ya jelas teman-teman harus tahu etikanya seperti apa waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa seperti apa kayak gitu teman-teman itu juga harus tahu posisinya kalau berdoa redaksi yang dijalankan harus seperti apa itu menjadi penting karena saya adalah orang dalam meskipun saya orang dalam itu saya gak punya apa namanya backing yang cukup kuat di sini saya tetap berdoa di situ saya tetap melakukan doa apapun doa ini jadi senjata utama kalau menurut saya setelah persiapan-persiapan fisik itu kita lakukan soal tajat kita minta di sudut terakhir kita memohon kita merendah serendah-rendahnya kemudian kita apa itu namanya meminta kepada Allah bahwasannya kita memang membutuhkan untuk lulus bahwasannya kita tidak bisa apa tanpa Allah itu menjadi hal yang menguatkan saing karena apa jika orang dalam tadi kalau saya boleh cerita kemarin waktu persiapan menuju SKD itu saya dapat input dari teman-teman saya bahwasannya ada salah satu peserta yang melamar di posisi yang sama dengan saya atau salah satu dari pesaing saya itu adalah titipan atau memiliki hubungan yang cukup dekat dengan petinggi nah itu itu saya rasakan betul down-nya seperti apa karena saya tidak punya siapa-siapa di sini saya tidak punya keluarga juga yang menutupi posisi penting posisi biasa saja saya tidak punya keluarga yang memang seperti contohnya paman dan sebagainya di sini apalagi yang posisi tinggi ya siapa lagi kalau bukan Allah tempat kita mengadu tempat kita memohon pertolongan itu yang saya pegang betul saya memohon kepada Allah saya berdoa di setiap sholat lima waktu yang jelas ditambah doa di sholat hajat sholat duha di sudut-sudut terakhir itu saya lama banget sudutnya mohon maaf bukan beratiri dan sebagainya tapi itu yang memang betul saya lakukan itu sangat membantu sangat membantu mendongkrak mental saya itu saya rasakan betul teman-teman bisa coba nanti dan Allah itu sangat membantu dan ketika itu saya betul-betulnya seperti ini ya Allah saya tahu saya banyak dosa saya makhluk yang banyak dosa gak mungkin gak engkau pasti tahu catatannya ada di engkau ya Allah tapi kalau bukan kepada kepada siapa lagi saya harus memohon tidak ada Tuhan lain selain engkau kalau engkau saja tidak mau menerima doa dari hamba kalau engkau tidak mau memalingkan wajahmu kepada hamba terus saya harus kemana saya seperti itu tiba-tiba terkata teman-teman itu ketika berdoa ini menurut saya pribadi ya teman-teman harus memposisikan bahwa teman-teman itu memang tidak memiliki daya dan upaya apapun dan itu nyata harusnya kesadaran itu harus muncul sejata nyata bukan kesadaran yang sengaja dibuat-buat ya gitu ya itu menjadi penting dan itu sangat saya rasakan betul langsung membooster kepedian saya sudah saya punya Allah mau apa lagi kalau Allah sudah berkehendak mau itu anaknya rektor mau itu anaknya bagian kepegawaian siapapun kalau Allah sudah bilang enggak ya pasti enggak sudah saya itu yang saya pegang akhirnya info atau insight soal orang dalam itu ke saya saya bisa melupakan saya bisa handle dengan baik sehingga fokus untuk belajar lagi dan meningkatkan akhirnya dapat prosesi ranking 1 saat SKD nah itu menjadi penting spiritual ini mendukung mental mental ke IQ urutannya demikian nah kalau spiritual kita jelek udah pasti rentetan ke belakang itu akan jelek juga yakin lah aku yakin kalau saya ini sudah nah kemudian ini kelewatan lagi ya untuk yang mental itu itu harus percaya diri itu pasti ya karena kalau kita spiritual kita sudah bagus terus pasti rasa percaya diri itu akan muncul nah PD atau percaya diri itu muncul ketika kita sudah menguasai materi itu PD akan muncul oke tekan mental ini saya akan jabarkan dulu kita harus PD tadi sudah kalau PD kita harus persiapannya ekstra persiapan persiapan ekstra persiapan ekstra daripada orang lain kalau orang-orang kalau teman-teman menganggap orang dalam saya orang dalam yang memposisikan sebagai orang luar sehingga persiapan saya ekstra dengan mengikuti tiga people dengan mengikuti apa itu namanya spiritual yang seperti itu kemudian saya juga di spiritual ini kelewatan saya juga melakukan nadar nah saya ada nadar di sini kalau mau terkadar saya silahkan nanti capur saja saya tidak akan sebutkan di sini ada nadar di situ ini yang saya lakukan itu spiritual yang mendukung mental sehingga PD kemudian persiapan saya juga menurut saya pribadi itu luar biasa seperti itu kemudian juga kita harus ada kalanya itu apa ya bahasanya ya mengabai abai abai terhadap omongan yang merugikan nah ini penting ini sepertinya tadi kalau misalkan saya terlalu menganggap wah sayanganmu ada orang dalam pasti saya akan jatuh mentalnya tapi saya memilih di sini tentunya dengan ada proses yaitu saya mengajukan proposal kepada Allah SWT melalui doa tadi nah sehingga saya dapat mengabirkan omongan-omongan yang dapat berpotensi untuk negatif terhadap pola pikir saya terhadap mindset saya dan otomatis kita juga harus selalu positif thinking berpikir positif selalu kayak gitu berpikir positif di sini menjadi kunci ya untuk mental itu ya jadi ketika ini salah satu tips juga bagi teman-teman jadi ketika saya itu menunggu proses masuk ke ruangan saya itu tidak mengajak omong orang-orang di sekitar saya kontestan yang lain tidak saya ajak omong sengaja saya diem kalau memang ada orang yang ajak omong saya jawab seperlunya hanya untuk menghormati pertanyaan orang tersebut kayak gitu dan sepanjang saya diem saya itu selalu bersolawat selalu bersolawat selama saya diem saya selalu bersolawat terus kayak gitu di dalam hati dan juga di mulut juga cuman apa namanya menggerakkan mulut tapi tidak keluar suara saya selawat terus itu sangat fungsional sekali untuk menenangkan saya memunculkan ketenangan fokus dan sebagainya itu adalah salah satu tips yang diberikan salah satu guru saya ketika saya itu misalnya ketika kita itu mau masuk ke kelang ujian sebaiknya dihindari ngomong dengan peserta yang lain dan itu berbukti bekerja dengan baik nah seperti itu kemudian apa itu namanya setelah itu saya juga berdoa di dalam hati ketika akan memasuki keuangan itu saya berdoa seperti ini mungkin teman-teman juga bisa pakai ya Allah mohon temani saya jangan pernah tinggalkan saya karena kalau engkau meninggalkan saya saya tidak punya siapa-siapa lagi di dalam saya bilang seperti itu dalam hati ya Allah tolong arahkan kursor saya jemari saya untuk memilih jawaban yang memiliki nilai tinggi saya seperti itu ya Allah tolong arahkan kursor saya untuk klik ke jawaban yang bernilai tinggi itu terus saya ucapkan terus ya Allah teman-teman saya jangan tinggalkan saya dan sebagainya itu menjadi hal yang penting itu ya gitu dan apa itu namanya untuk membungkus semua itu ya ada hal-hal juga yang sifatnya mungkin ini sepilih hal-hal yang berkaitan dengan tes yang mungkin sifatnya sepilih yaitu adalah persiapan sebelum hari H ini kalau sudah dekat waktunya ya persiapan sebelum hari H nah ini menjadi penting nih beberapa beberapa ritual-ritual kecil yang saya lakukan dan saya rasakan ini sangat mendukung yang pertama adalah nah ini satu minggu terakhir jadi minggu-minggu terakhir terakhir itu saya lakukan menjaga pola makan pola makan nah dan juga pola tidur jadi ini eh sorry pola makan dan juga pola tidur jadi mengapa ini penting karena banyak juga penyakit yang tiba-tiba mudul dari makanan saya gak mau persiapan yang sudah saya jalankan sedemikian ketat sedemikian berat bagi saya itu rusak akibat makanan-makanan atau sembarangan saya makan dan juga jam tidur yang tidak teratur gitu terus yang kedua adalah persiapan berkas ujian lah kok persiapan berkas hubungannya jelas karena Anda tidak akan bisa masuk kalau kartu ujian Anda gak ada print gagal sudah kalau berkas Anda gak lengkap nah ini menjadi penting siapkan jauh-jauh hari jangan mendadak baru di print dan sebagainya kemudian yang ketiga adalah minta restu nah ini penting nih siapa? orang tua mertua anak misalkan istri anak-anak ini kok dimintanya restu iya anak-anak ini dosanya minimal tidak sebanyak kita orang tua jadi kemungkinan doanya digaburkan oleh Allah jauh lebih tinggi jadi meskipun kita sudah tua jangan sombong dosa Anda lebih banyak daripada anak-anak Anda jadi tetap minta restu dan anak-anak ini jadi penting nah kemudian selanjutnya adalah apa itu namanya waktu kemarin itu saya itu minus satu itu sudah datang jadi maksudnya ini gini saya menginap di hotel atau penginapan lah saya juga pilih yang murah-murah ini menjadi penting supaya saya bisa lebih nyaman di sana dan juga waktu istirahat saya cukup jadi kalau saya saya kan tesnya di Surabaya rumah saya di Malang meskipun saya bisa berangkat subuh untuk bisa sampai ke lokasi tapi saya memilih H-1 sudah ada di wilayah sekitar lokasi tes itu membantu menenangkan dan juga fisik tidak terlalu capek dan itu menjadi penting jadi yang murah-murah saja yang tidak harus mahal yang penting bisa tidur bisa beristirahat bisa ngecek lokasi nah harus cek lokasi lokasi H-1 itu harus cek lokasi Anda oh tempat saya nanti di sini misalkan tidak boleh misalkan tidak ada tempat pelakir berarti saya harus memakai projek online misalkan kalau teman-teman tidak ngecek lokasi tidak mengecek apa saja yang tersedia dan tidak di sana bahayanya adalah ketika teman-teman sudah berangkat tidak tahu itu teman-teman bingung nyari tempat pelakir sudah panik duluan konsentrasi punya nah ini fatal ini padahal persiapannya sudah oke nah gitu selanjutnya adalah berangkatnya itu jangan mepet kalau saya biasanya berangkatnya itu satu jam lebih awal dari jadwal kita itu tidak akan pernah tahu apa saja yang kejadian di jalan betul kan bisa jadi tiba-tiba macet tiba-tiba ada kendaraan di depan itu di telakak dan sebagainya sehingga timbul macet dan sebagainya kalau satu jam ini bagi kalian saya cukup nah itu kemudian tadi yang sudah saya bilang tetap tenang kemudian jangan banyak ngobrol dengan teman-teman peserta lain kayak gitu kan jadi gunakan waktunya untuk digir gunakan waktunya untuk berdoa gunakan waktunya untuk fokus kayak gitu terus kemudian ingat motivasi lagi untuk apa jadi PNS atau P3K motivasinya apa CASN gitu kan misalnya membaikkan orang tua itu harus diingat lagi karena itu motivasi yang sangat kuat untuk itu nah setelah itu semua baru teman-teman bisa apa itu namanya berjalan dengan optimal untuk tesnya oke itu yang bisa saya sampaikan sedikit sering dari saya supaya apa yang saya lakukan kemarin dapat bermanfaat bukan hanya bagi diri saya semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman baik itu yang akan tes CASN atau sedang menuju proses tes atau bagi teman-teman yang sedang mendaftar untuk berjajar di posisi apapun ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan buah yang tidak baik dari apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat semoga apa yang teman-teman sedang usahakan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang teman-teman cita-citakan dan teman-teman targetkan terima kasih semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati